Oke, setelah kemarin kita telah membahas para Hashira, kali ini kita akan masuk nih membahas salah satu Hashira yang bisa dibilang cukup terkenal dan juga banyak disukai oleh para fansnya, yaitu sang pilar api Gyojuro Rengoku. Nah siapakah dia ini? Kenapa sosok Rengoku ini banyak sekali disukai? Apa hebatnya dari dirinya itu? Oke, kita mulai breakdown dari sini. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah kali ini kita akan membahas pilar api Gyojuro Rengoku sesuai namanya nih, dia adalah pilar pengguna teknik pernafasan api yang powerful itu. Nah bagaimana soal pribadi dan riwayat si Rengoku ini? Untuk masuk ke cerita selanjutnya kita akan peringatkan lagi nih, bahwa di konten video ini sudah bisa dipastikan akan ada spoiler. So buat kalian yang gak mau kena spoiler nih, bisa skip video ini dan cek video kami yang lainnya oke? Kita tahu nih, sebagai seorang pilar, Rengoku adalah seorang prajurit yang sangat kuat dan sangat berpengalaman. Nah belum lagi nih, bahkan di antara para pilar yang memang sudah sangat kuat pun, dia adalah salah satu yang terkuat di antara mereka. Dia begitu kuat, sampai-sampai Shinobu sendiri, sang pilar serangga ketika mengetahui Rengoku ditugas untuk misi Mugen Train di Mugen Train Arts ini, bilang kalau tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama Rengoku-san yang pergi untuk ditugaskan. Nah secara kepibadian nih, Rengoku adalah sosok pria yang sangat periang, optimis dan selalu bersemangat. Bahkan saking bersemangatnya, dia ini sempat membuat Tanjiro yang melihatnya sendiri agak kehiranan tuh. Hampir tidak pernah ketika melihat ada satupun ekspresi murung atau marah dari sosok Rengoku ini. Nah sifatnya selalu penuh semangat yang membara ini juga bisa memberikan semangat dan inspirasi tersendiri bagi orang-orang yang mengikuti-nya. Seperti misalnya Tanjiro dan juga gengnya di saat misi Mugen Train. Oke, Kyojuro Rengoku, sang pilar api adalah anak pertama dari keluarga Rengoku sendiri. Ia memiliki seorang ayah yang dahulu adalah sang pilar api, sama seperti dirinya itu, yaitu Shinjuro Rengoku. Ia juga memiliki seorang adik bernama Shinjuro Rengoku dan juga seorang ibu bernama Ruka Rengoku. Ia mengajarnya segala hal yang menjadi pedoman hidupnya selama ini. Ya, Rengoku belajar mengenai prinsip hidup yang ia pegang dari ibunya sendiri. Nah memangnya nih, apa prinsip hidup yang Rengoku sendiri pegang? Nah bisa dibilang, dia itu hidup untuk melindungi orang lain dan kita tahu bahwa Rengoku sadar diri punya kekuatan visi yang luar biasa. Karena itulah karena nasihat dari ibunya sendiri, ia jadi memiliki prinsip hidup untuk menggunakan kekuatan yang ia miliki demi melindungi orang lain. Karena itulah ia berjalan mengikuti jejak ayahnya untuk menjadi seorang pilar api. Nah tapi sayangnya nih, di tengah jalan ketika ibunya satu sudah meninggal, ayahnya pun berubah menjadi sosok yang acu-tacu dan berkata ia tidak peduli mengenai soal Rengoku yang menjadi seorang pilar. Sama seperti dirinya dahulu nih. Nah tapi, meski ia terpukul, ia tetap bisa menguatkan adiknya tadi berkat semangat dan prinsip yang ia miliki itu. Nah kita tahu bahwa Rengoku ini seperti yang disebutkan di awal tadi, dia adalah pilar yang terlibat dalam misi menyelidiki Mugentrain, dimana ada banyak orang yang menaiki kereta itu akan menghilang tanpa jejak entah kemana, dimana di kereta itu dicerigai adalah aktivitas para iblis. Nah Rengoku mengajak Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu untuk mendampingi sekaligus membantunya dalam misi Mugentrain. Dan benar saja nih, ternyata di kereta itu ada seorang iblis sebulan bawah pertama yaitu Enmo. Yang dengan kekuatannya, ia membuat semua penumpang kereta itu tertidur tanpa terjebak dalam mimpi mereka sendiri, sehingga mereka tidak mau bangun dari tidurnya. Namun beruntungnya nih, Tanjiro berhasil sadar dengan menyadari bahwa ia telah melewati realita yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang keberadaan anggota keluarganya yang telah lama meninggal itu sekaligus menyadari nih, bahwa dirinya sudah terlalu lama berada di dunia mimpi. Nah menyadari akan hal itu, ia pun membuat dirinya sendiri terbangun dan langsung naik ke atap kereta itu untuk menghadapi Enmo. Pada saat menghadapi Tanjiro, Enmo adalah lawannya yang sangat sulit, hingga pada akhirnya ketika Rengoku-san terbangun, ia pun langsung menyusul Tanjiro diikuti dengan Zenitsu Inosuke dan juga Nezuko yang juga sama telah terbangun. Nah berulah saat menghadapi Rengoku ini, Enmo bisa dikalahkan, yang meski setelah melewati sebuah pertarungan yang hebat dan berat melelahkan galah itu sih. Oke, baru saja Enmo berhasil dikalahkan saat itu, seorang iblis kelas atas yang lebih kuat yaitu Akaza, iblis bulan atas ketiga datang menemui Akaza. Nah menyadari Akaza adalah orang kuat yang sangat potensial, berikut dengan prinsip dan idealismenya untuk melindungi orang lain dengan kekuatannya itu, ia pun menawarkan Rengoku sebuah cara untuk menjadi lebih kuat, yaitu dengan menjadi seorang iblis sama seperti dirinya. Nah ingat gak, kemarin ketika seorang manusia berulang menjadi iblis, maka dia akan mendapatkan kekuatan visi yang lebih kuat, daya regenerasi yang lebih cepat dan juga umur yang lebih panjang. Dan itulah alasan kenapa Akaza ingin menawarkan Rengoku untuk bisa menjadi iblis seperti dirinya. Ia berharap nih bahwa Rengoku akan mengambil tawarannya itu dan juga kini menjadi iblis kuat yang melindungi orang lain, dan bisa terus bertarung sengit dengan Akaza. Nah tapi sayangnya Rengoku tetap bertahan pada prinsipnya itu, karena ia melihat manusia yang visinya semakin melemah dan menua, hingga pada akhirnya nanti mati adalah sebuah keindahan tersendiri, dan ia tidak mau mengkhianati prinsipnya itu, maupun teman-temannya sama Hisira atau para demon selayar dengan menjadi seorang iblis. Nah ia sadar betul nih bahwa hidupnya tidak hanya semata-mata untuk bertarung dan menjadi lebih kuat. Ia sadar diri jika ia menjadi seorang iblis seperti yang Akaza inginkan, cepat atau lambat ia akan menjadi ancaman bagi teman-temannya sendiri dan juga manusia yang ia telah sumpai untuk dirindungi. Nah kita tahu nih disini kita bisa melihat bahwa Rengoku adalah orang yang memegang teguh prinsipnya itu, dan menjunjung tinggi jiwa kemanusiaan dan persahabatan di dalam dirinya. Nah karena itulah ia tidak menerima tawaran Akaza untuk menjadi seorang iblis. Nah keteguhan dalam diri Rengoku inilah yang pada akhirnya harus ia bayar mahal, dimana harganya adalah nyawanya sendiri. Pada akhirnya Rengoku harus tewas karena Akaza dan sayangnya Akaza berhasil kabur. Nah kita tahu nih, satu hal lain yang patut diacungi jempol Rengoku ini adalah bahkan di detik-detik kematiannya, ia tidak menyesali pilihannya sendiri, meskipun itu adalah pilihan yang sangat sulit. Dan juga nih, bahkan meskipun ia mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa kala itu, ya kalian tahu lah bagaimana rasa sakitnya sampai tubuhnya itu segitu ya berlubang. Dia masih tetap tersenyum dan memberikan wejangan kepada Tanjiro dan kawan-kawannya yang tetap bergerak maju apapun alasannya. Oke, kalau boleh dijelaskan nih, bahwa secara lebih singkat nih, bahwa Rengoku ini bisa mencapai ke titik seperti ini, dimana keperibadannya bisa menginspirasi dengan segala pembawaan dan semangatnya adalah hasil dari berbagai tampaan mental dan fisik yang luar biasa. Mulai dari keluarganya dan juga karirnya sebagai seorang pilar. Kekurangan daya di sini satu hanya mungkin adalah umurnya terlalu singkat. Nah namun sangat disayangkan memang, tapi setidaknya sekematian Rengoku ini bisa berpengaruh ke pengembangan karakter Tanjiro dan kawan-kawan pada nantinya. Hmm, gimana guys menurut kalian? Nah itulah tadi breakdown kita tentang Gyojirou Rengoku sang pilar api yang bahkan saat-saat di titik-titik kematiannya, ia masih memberikan pesan yang mendalam bagi Tanjiro sendiri. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be comeback. Sampai jumpa di video selanjutnya.